Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana saat ini Kang Mumu akan menjelaskan Perbedaan antara Next Blast Dan juga serangan Penggerek batang pada fase generatif Sebelum saya bahas mengenai perbedaan keduanya Saya doakan Sahabat-sahabat Kang Mumu Selalu dalam keadaan sehat Dan juga kepada sahabat tani dimanapun kalian berada Yang belum subscribe channel Kang Mumu Silahkan subscribe Jangan lupa loncengnya dibunyikan Dan juga Like and comment Kalau video ini bermanfaat Silahkan share di media sosial kalian Sering kita jumpai di lapangan Antara serangan Next Blast Dan juga penggerek batang Hampir sama Malah para petani Sering salah Pengertian Antara Blast Yang diakibatkan serangan jamur Dan juga penggerek batang Untuk penggerek batang sendiri Saya sudah Menjelaskan di video sebelumnya Bagaimana gejala Dan cara pengendaliannya Di video kali ini Saya akan Membahas secara umum saja Yang pertama Ciri dari Malai yang hampa Dimulai dari Pangkal Malai Di sini pangkal Malai Sudah tidak terisi Sampai dengan Ke ujung Malai Hampa Karena Ini Di batang Malai Yang di bawah Sudah Terpotong oleh Ulat si penggerek Batang Jadi Tidak akan Terisi Si Malai Kita lihat yang Next Blast Nah Di sini Kalian bisa lihat Mulai dari Batang Yang terserang Next Blast Sudah Terlihat Serangan Jamur Perbedaan Warna Kalian bisa lihat Nah di sini juga Ada serangan Jamur Beda Sama dengan ini Ini Untuk Penggerek batang Tidak ada Sedangkan Jamur Di pangkal Malai Nya juga Tidak ada Kalau Next Blast Mulai dari Daunnya juga Daunnya Terserang Terserang Ini bisa lihat Bercak Daun yang Diakibatkan Blast Nah ini juga Kalau sudah Di fase Generatif Menyerang Ke Batang Batang Sampai Ke Pangkal Malai Yang mengakibatkan Sibulir Tidak Terisi Cara Sempurna Setelah para sahabat kangumu Memahami Kedua Jenis Penyakit Dan Hama Yang menyerang Pada Tanaman Padi Yang mengakibatkan Hampa pada Gabah Nah sekarang Kita bahas Cara Pengendaliannya Bila para sahabat Tidak mau Panennya Merosot Dikarenakan Kedua Jenis Serangan Hama Dan penyakit Yang biasa Menyerang Pada musim Penghujan Ini Kita Harus Melakukan Pengendalian Dari awal Untuk Pengerek Batang Sendiri Ini kan Serangan Ulatnya Di dalam Kita Pengendaliannya Harus Menggunakan Insektisida Yang sistemik Sebelum Melakukan Pengendalian Dengan Kimia Atau Menggunakan Insektisida Kang Mumu Menyarankan Pengendaliannya Dari awal Mulai Memilih Benih Padi Yang Lumayan Tahan Terhadap Pengerek Batang Yaitu Salah Satunya Pada Herang Kosong Dua Kemudian Ada Ngawas Mawar Itu Merupakan Jenis Padi Yang Batangnya Kokoh Dan Kuat Biasanya Para Pengerek Batang Tidak Menyukai Dengan Batang Padi Yang Kuat Yang Selanjutnya Yaitu Mengumpulkan Telur Si Pengerek Batang Tersebut Di Persemeyan Atau Dengan Menyebar Parasitoid Trikogama Di Pertanaman Padi Atau Kita Bisa Menyiapkan Rumah Bagi Predator Tersebut Yaitu Berupa Tanaman Repudia Di Pematang Sawah Pencegahan Dari Pengerek Batang Menggunakan Insektisida Sistemik Biasanya Dilakukan Setelah 14 hari Setelah Tanamnya Kang Ngumu Sendiri Menggunakan Dari Merah Regen Merah Ya Para Sahabat Sedangkan Untuk Pengendalian Yang Disebut Dengan Blast Ini Diakibatkan Oleh Jamur Jadi Pengendaliannya Juga Harus Menggunakan Pungisida Ya Para Sahabat Jangan Sembarang Insektisida Ya Biasanya Kang Mumu Menggunakan Dari Jenis Bendas Nah Ini Bisa Dicampur Sama Regen Merah Dilakukan Penyemprotan Diawali Mulai Umur 14 hari Setelah Tanamnya Tapi Tapi Sebelum Kesitu Kamu Mau Juga Mengendalikan Penyakit Yang Namanya Blast Ini Mulai Dari Benih Carilah Jenis Padi Yang Cocok Ditanam Di Musim Penghujan Dan Juga Pastinya Tahan Terhadap Penyakit Blast Yang Selanjutnya Yaitu Pengaturan Jarak Tanam Dengan Menggunakan Jajar Legowo Itu Salah Satu Alternatif Pengendalian Yang Namanya Penyakit Blast Kemudian Pemupukan Yang Berimbang Kurangi Unsur Haranitrogen Apalagi Di Musim Penghujan Itu Salah Satu Penyebab Dari Timbunya Penyakit Blast Itulah Perbedaan Antara Hampa Bulir Padi Yang Diakibatkan Pengerek Batang Dan Juga Yang Disebabkan Dari Penyakit Blast Yang Akhirnya Pada Pasir Generatif Disebut Neck Blast Bagi Para Sahabat Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Bagikan Video Ini Bila Bermanfaat Bagi Para Sahabat Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh